Halo semua, karena beberapa pertimbangan, Tan Pargi memutuskan untuk membuka kelas belajar nge-youtube untuk umum. Maksudnya untuk umum adalah pada dasarnya siapapun boleh ikutan, tidak terbatas hanya untuk apologetika atau orang Kristen aja. Teman-teman muslim yang mau ikutan belajar di kelas ini juga boleh. Untuk informasi aja, salah satu channel dari seorang muslim yang sering nanya bagaimana cara ini itu dalam nge-youtube dan saya ajarkan adalah Umam TV Corp. Kalau channel Kristen yang sering nanya dan saya ajarkan, ada banyak. Banyak yang subscribernya sudah sampai ratusan ribu. Dan yang terakhir saya ajarkan adalah channel Kebenaran Sejati TV. Nah, kalau teman-teman lihat ada perbedaan kualitas antara Umam TV Corp dengan Kebenaran Sejati TV, itu bukan karena saya mengajarkannya berbeda. Tetapi, karena memang ada perbedaan kemampuan antara Umam TV Corp dengan Kebenaran Sejati TV. Salah satunya adalah kemampuan perangkat. Umam TV Corp tidak mempunyai perangkat yang cukup memadai untuk bisa menghasilkan video seperti Kebenaran Sejati TV. Channel-channel yang tidak berhubungan dengan agama juga ada yang saya ajarkan, tetapi sepertinya tidak perlu saya ungkap di sini. Jadi, saya sudah cukup berpengalaman dalam mengajar orang nge-youtube. Prestasi saya sendiri dalam nge-youtube juga seharusnya tidak jelek-jelek amat. Setidaknya, saya sudah tiga kali mulai channel dari 0 dan tembus 100 ribu subscriber. Kalau teman-teman bertanya, kenapa tidak tembus 1 juta? Jawabannya adalah karena ada beberapa alasan non-teknis yang membuat saya memutuskan untuk tidak mau terlalu viral dan cepat naik. Jadi, bukannya tidak mampu, tetapi karena ada alasan-alasan non-teknis yang mengharuskan saya untuk tidak tembus 1 juta subscriber. Artinya, walaupun channel Tanpa Ragi ini tidak terlalu besar, tetapi cukup berpengalaman dalam nge-youtube dan mengajarkannya. Bukan hanya teori yang saya sendiri tidak bisa praktekkan. Jadi, apa yang akan kita pelajari di kelas ini pada dasarnya adalah bagaimana cara membuat video seperti Tanpa Ragi, dan bagaimana caranya video yang kita hasilkan ditonton oleh banyak orang. Di dalamnya, termasuk bagaimana cara membuat naskah, membuat animasi, membuat judul, membuat thumbnail, dan lain sebagainya. Jadi, peserta kelas yang ideal bukan teman-teman yang baru mau nyoba-nyoba iseng-iseng menjadi youtuber. Tetapi, teman-teman yang serius mau menjadi youtuber yang sukses punya subscriber banyak dan ditonton oleh banyak orang. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan animasi, kelas ini juga tetap berguna bagi teman-teman, karena kita akan belajar editing video. Dan yang terpenting adalah bagaimana caranya membuat video-video yang teman-teman buat ditonton oleh lebih banyak orang. Jadi, idealnya teman-teman harus punya channel YouTube dengan subscriber antara 10 sampai 10 ribu orang. Teman-teman juga harus punya komputer dan laptop dan bisa menggunakannya. Kalau belum punya atau belum bisa, lebih baik teman-teman beli dan belajar menggunakannya dulu, baru ikut kelas belajar ke YouTube ini. Karena, metode belajar kita adalah teori dan langsung praktek. Jadi, kita akan online meeting secara tertutup hanya untuk peserta kelas. Meeting itu akan direkam dan bisa ditonton ulang hanya oleh peserta kelas. Setelah itu, saya akan memberikan tugas untuk teman-teman kerjakan. Kalau ada yang teman-teman tidak mengerti, teman-teman bisa tanyakan dan konsultasi. Hasil pekerjaan teman-teman akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Totalnya kita akan adakan 4 pertemuan kelas dan mungkin akan ditambahkan jika saya rasa memang diperlukan. Perkiraan kita akan selesai belajar dalam waktu 2 minggu. Dan hasilnya, teman-teman sudah bisa membuat video seperti tanpa ragi dan ditonton oleh lebih banyak orang. Nah, apakah mengikuti kelas ini bayar? Ya. Pertama, karena saya mau mengajarkan orang yang memang niat belajar. Dengan bayar, kamu akan lebih sungguh-sungguh dalam belajar. Kedua, karena saya mau mengajarkan sesuatu yang berharga dan bisa membuat kamu mendapatkan penghasilan. Saya bukan mengajarkan kamu apologetika atau agama, tetapi cara mendapatkan penghasilan dari Youtube untuk tamu sendiri. Uang yang kamu investasikan untuk belajar di kelas ini relatif kecil dibandingkan potensi penghasilan kamu dari Youtube nantinya. Berapa uang sekolah yang harus kamu bayar untuk ikut kelas ini? Hanya 999.000 rupiah saja. Kalau itu masih terlalu besar untuk kamu, tetapi kamu memang benar-benar niat untuk belajar, silakan hubungi saya untuk negosiasi. Kamu sanggupnya bayar berapa, dan berikan alasan kepada saya kenapa saya harus mengajarkan kamu. Saya akan pertimbangkan untuk berikan diskon beasiswa kepada kamu atau keringanan cara pembayaran. Tetapi, saya tidak akan berikan beasiswa full atau diskon 100% alias gratis, karena saya mau kamu sungguh-sungguh belajar. Nah, bagaimana caranya untuk daftar kelas ini? Caranya adalah dengan menghubungi saya melalui WhatsApp di 0877-8899-5345 atau melalui email tanparagi.gmail.com Isinya, nama kamu, nomor telepon kamu, alamat email kamu, dan alamat channel YouTube kamu. Saya minta alamat channel kamu karena saya hanya mau mengajarkan orang yang sudah punya channel. Saya tidak akan menolak untuk mengajarkan kamu karena isi channel kamu, bahkan kalau channel kamu berbeda pendapat dengan saya. Tetapi, perlu kamu ketahui bahwa kamu tidak akan mengetahui siapa saya dengan mengikuti kelas ini, karena saya akan menutup semua identitas di dalam kelas ini, termasuk identitas para peserta juga. Saya tidak akan mengumumkan siapa saja atau channel mana saja yang mengikuti kelas ini, kecuali misalnya peserta itu sendiri yang meminta supaya channelnya dipromosikan dan menurut saya sudah memenuhi standar kualitas. Dan supaya saya tidak dianggap terlalu muluk, saya mau memberikan disclaimer. Saya tidak menjanjikan kamu apa-apa dengan mengikuti kelas ini. Saya hanya memberikan kamu kesempatan untuk belajar langsung dari saya bagaimana caranya membuat video seperti tanparagi, dan bagaimana caranya supaya video-video yang kamu buat ditonton oleh lebih banyak orang. Saya akan memberitahukan kamu software-software yang saya gunakan dan alternatif-alternatifnya. Tetapi, ini bukan kursus untuk belajar menggunakan software-software itu. Sebagai contoh, untuk membuat thumbnail dan slide, biasanya saya menggunakan Photoshop. Sebagai alternatif, kamu bisa gunakan Canva atau PowerPoint atau lainnya. Saya tidak akan mengajarkan kamu bagaimana cara menggunakan Photoshop, Canva, atau lainnya. Tetapi, saya akan mengajarkan kamu bagaimana cara membuat thumbnail yang bagus supaya video kamu ditonton oleh lebih banyak orang. Jadi, kamu dipersilakan untuk memilih software yang paling cocok untuk kamu dan belajar sendiri. Yang akan kita pelajari dan bahas bersama adalah hasil yang kamu kerjakan dengan menggunakan software itu. Dengan demikian, kita akan lebih fokus ke strategi untuk membuat video yang bagus dan ditonton oleh lebih banyak orang. Dan supaya kita lebih memperhatikan peserta, saya membatasi jumlah peserta hanya 20 orang. Jika jumlah peserta sudah terpenuhi, kita akan atur jadwal pertemuan kelas. Jika teman-teman mendaftar setelah kuota peserta terpenuhi, maka teman-teman akan ditempatkan di ruang tunggu untuk angkatan berikutnya. Penentuan siapa yang masuk kelas angkatan ini atau angkatan berikutnya berdasarkan siapa yang duluan daftar dan bayar. Teman-teman yang sudah bayar tidak bisa batal dan minta uang kembali. Dan saya berhak untuk mengeluarkan teman-teman yang tidak niat belajar dan hanya mengganggu peserta lain atau membuat keonaran tanpa ganti rugi atau mengembalikan uang. Tetapi, jika entah kenapa saya yang memutuskan untuk tidak melanjutkan kelas, sedangkan teman-teman sudah bayar dan belum belajar apa-apa, saya akan mengembalikan uang teman-teman tanpa ada potongan. Menurut saya, ini adalah aturan yang cukup fair untuk kita semua ya. Jadi, jika teman-teman mau ikut kelas nge-youtube ini, silakan hubungi saya melalui WhatsApp ke 0877-8899-5345 atau email ke tanparagi.gmail.com sekarang atau bagikan video ini kepada orang-orang yang menurut kamu perlu ikut kelas ini. Oke, sekian pengumuman dari saya. Yesus Kristus memberkati kita semua. Yesus Kristus memberkati kita semua. Bila ku pandang langit malam bertabur bintang-bintang Ku tahu engkau Bapak mengasihi aku Bila ku dengar kicau burung menyambut mentari pagi Tak pernah ku berhenti untuk mengucap syukur Tuhan indilah Tuhan indilah Lagu pujan dari hatiku Tuhan indilah Lagu pujan dari hatiku Sepanjang hidupku Tuhan indilah 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 Sebab engkau hari ini Tuhan kini lah Lagu ku cantari Hari ini Sepanjang hidupku Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih